Halo, buat Jempol Kaki, Upit, Akate, Jamilah Ladambe, Imelda Huta Barat, Siti Sarah, dan Widya A, terima kasih telah bergabung dengan Umbra Skull Membership. Jocelyn Perisset lahir di Lausanne, Swiss di tahun 1940 dari keluarga yang biasa-biasa saja. Ayahnya Armand, seorang karyawan di sebuah toko alat olahraga, dan ibunya bernama Lilian. Orang-orang mengenal Jocelyn sebagai gadis berkepribadian menarik. Di usia 17, dia berpacaran dengan Cyril Piguet, produser film asal Swiss. Dua tahun kemudian, mereka pindah dan tinggal di Paris, kota glamour, pusat fashion dunia. Di Paris, Jocelyn seolah menapak dunia baru yang penuh warna, jauh berbeda dengan Lausanne yang sepi dan membosankan. Lewat kekasihnya Cyril yang seorang produser film, Jocelyn semakin mengenal dunia celebrity, jet set, dan sosialita. Sebuah petualangan baru pun dimulai, dan Jocelyn menyukainya. Hubungan Jocelyn dengan Cyril tidak berlangsung lama. Mereka putus dan Jocelyn mendapat kekasih baru Sergio Gobi, juga seorang produser film keturunan Perancis, Italia. Pertemanan dan koneksi Jocelyn semakin luas. Dia bahkan kenal dengan Adnan Khashoggi, miliarder kontroversial, pedagang senjata asal Saudi yang pernah mengajaknya naik jet pribadinya yang mewah. Bersama sang kekasih Sergio, Jocelyn traveling keliling dunia, melihat tempat-tempat yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan seperti Afrika, dan ternyata dia jatuh cinta pada alam Afrika dan betah berlama-lama di sana. Pada tahun 1977, Jocelyn diajak seorang teman berlibur ke Afrika. Kebetulan sang teman diundang ikut acara berburu singa di Old Jogi, sebuah ranch mahal luas di Kenya, Afrika Timur, milik keluarga Wildenstein. Tuan rumah acara adalah Alec Wildenstein, anak sulung keluarga miliarder Wildenstein. Keluarga itu memiliki galeri seni bergensi di Eropa dan Amerika dengan koleksi lukisan para maestro dunia dan barang seni langkah lainnya yang bernilai tinggi hingga mengalahkan koleksi museum-museum terkenal. Dan di Old Jogi lah, untuk pertama kalinya Jocelyn bertemu dan berkenalan dengan Alec. Mereka berburu singa hingga pukul 5 pagi, keduanya mengobrol, keagrapan segera terjalin sebab mereka sama-sama berbahasa Perancis. Alec lalu mengajak Jocelyn berboncengan dengan sepeda motor ke puncak bukit. Dan disanalah, di puncak bukit, dinaungi langit malam bertabur bintang untuk pertama kalinya Jocelyn dan Alec berciuman. Sayangnya liburan mengesankan di Old Jogi, Kenya harus berakhir. Jocelyn kembali ke Paris kepelukan kekasihnya sang produser film Sergio Gobi. Tapi Jocelyn gelisah, ingatannya kini selalu tertuju pada Alec dan ciuman pertama di bukit itu. Ternyata Alec pun merasakan hal yang sama. Dia kasmaran pada Jocelyn. Dia menelpon wanita itu di Paris, tapi sulit baginya mengobrol panjang lebar karena ada Sergio, pacar Jocelyn. Alec pun mengirimi Jocelyn surat mencurahkan isi hatinya, betapa dirinya merindukan dan jatuh cinta pada Jocelyn. Jocelyn tentu saja menyambut bahagia ungkapan cinta itu. Hubungannya dengan Sergio yang telah berlangsung lima tahun berakhir sudah sebab Jocelyn telah menemukan cinta baru. Suatu hari ketika Jocelyn datang ke salon langganannya yang dikunjunginya rutin setiap selasa, dirinya terpana melihat lautan anggrek putih memenuhi ruangan salon. Si pemilik salon berbisik padanya, Alec mengirimkannya khusus untukmu. Betapa tersanjung Jocelyn. Terlebih, Alec langsung datang ke Paris dengan jatuh pribadi dan mengajaknya dinner di restoran terkenal Opit de Cochon. Dan disanalah Alec melamar Jocelyn untuk menjadi istrinya. Pada April 1979, pasangan itu menikah di Hotel Hilton, Las Vegas, Amerika. Namun pernikahan itu tidak dihadiri Daniel Wildenstein, ayah Alec. Sebabnya pria itu tidak setuju. Dia tidak suka dengan ikatan pernikahan yang menurutnya ribet. Dia memperingatkan sang anak Alec. Suatu saat kau akan menyesal telah menikah. Siapakah sebenarnya keluarga Wildenstein ini? Bisnis keluarga Wildenstein dirintis sejak 1875 oleh Nathan Wildenstein, warga Perancis. Orang penjahit yang kemudian menjalankan usaha jual-beli barang antik hingga kemudian berhasil jadi dealer barang-barang seni bernilai tinggi, terutama lukisan para maestro dunia. Setelah sukses dengan galeri seninya di Paris, Nathan mengembangkan Wildenstein Company yang membuka galeri seni di kota New York pada 1902. Dilanjutkan dengan pembukaan galeri seni di London dan Madrid. Nathan kemudian mewariskan Wildenstein Company kepada anaknya George yang memiliki anak bernama Daniel. George pekerja keras. Dia kurang suka dengan anaknya Daniel yang menurutnya hedon dan playboy. George pernah berniat membatalkan mewariskan bisnisnya ke tangan Daniel. Namun sebelum hal itu terjadi, dia meninggal dunia hingga otomatis Wildenstein Company jatuh ke tangan Daniel sebagai pemilik tunggal. Bagi Daniel, dirinya adalah pria Perancis Tulen, pecinta wanita. Daniel menikah lewat perjodohan dengan Martin Capver, seorang wanita dari keluarga kaya di Perancis. Dari pernikahan itu, Daniel memiliki dua anak laki-laki yakni Alec dan Guy. Sebagai playboy, Daniel kerap mengunjungi rumah bordil Elliot di Paris yang dijalankan mucikari terkenal Madame Claude yang menjalankan prostitusi high class. Daniel juga mengenalkan Madame Claude kepada anak sulungnya Alec ketika si anak berusia 15 tahun. Meski Daniel sudah menikah dan anaknya sudah dewasa, sifat playboynya tidak pernah berubah. Sebab itulah dia menganggap pernikahan ribet dan tidak setuju dengan pernikahan anaknya Alec dan Jocelyn. Sementara itu, kehidupan rumah tangga Jocelyn dan Alec terus berjalan. Mereka tinggal di New York City, di sebuah rumah empat lantai di kawasan Elite East Side atau bagian timur Manhattan. Mereka memiliki dua anak, Diane dan Alec Junior. Pada 1985, keluarga Wildenstein memperluas range Old Jogi milik mereka di Kenya. Jocelyn yang suka Afrika diberi tanggung jawab untuk mengurus renovasi dan dekorasi range tersebut. Dia membangun jalan, beberapa kolam renang, serta 55 danau buatan juga memastikan jenis hewan-hewan yang ditempatkan di range seluas puluhan ribu hektare itu. Range Old Jogi senilai ratusan miliar tersebut jadi sang tuari favoritnya. Waktu pun terus berlalu, tidak terasa sudah 18 tahun usia pernikahan Jocelyn dan Alec. Meskipun mereka masih bersama, tapi rumah tangga mereka tidak lagi bahagia. Maklumlah, Alec playboy, punya banyak cewek. Hubungan keduanya dingin. Alec tinggal di New York, sedangkan Jocelyn lebih banyak menghabiskan waktu di range Old Jogi di Kenya, tempat pertama kali dirinya dan Alec jatuh cinta. Suatu hari ketika Jocelyn berada di Old Jogi, dia menerima pesan lewat vaksimili dari suaminya Alec di New York. Isinya kurang lebih Alec melarang istrinya itu datang ke rumah mereka di New York karena dia sedang sibuk mengadakan beberapa acara jamuan di rumah. Jocelyn yang curiga diam-diam pulang ke rumah mereka di New York. Dia naik ke lantai tiga. Dan betapa terkejut dirinya melihat Alec yang saat itu hanya mengenakan sehelai handuk di badan. Alec yang murka sang istri datang tiba-tiba mengacungkan pistol ke arahnya. Saat itu, Jocelyn sempat melihat Yelena Yarikova, seorang model asal Rusia, tengah tidur di ranjang mereka. Jocelyn merah padam, mengamuk. Dia tahu selama ini Alec playboy suka selingkuh, tapi kali ini sudah keterlaluan. Berani-beraninya Alec membawa selingkuhannya ke rumah dan tidur di kamar mereka, di atas ranjang mereka. Jocelyn merasa terhina. Terang-terangan direndahkan Alec di rumahnya sendiri. Pertengkaran hebat pun pecah, Alec mengancam. Kau akan jadi gelandangan setelah masalah ini selesai. Jocelyn langsung menelpon polisi dan mengatakan suaminya hendak mencelakainya dengan mengacungkan pistol ke arahnya. Polisi segera datang dan meringkus Alec. Pria itu sempat ditahan sebelum akhirnya dibebaskan dengan jaminan. Hubungan Jocelyn dan Alec tak hanya memburuk, tapi hancur sudah. Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Alec menyesal dan berkata, Seharusnya aku menceraikan Jocelyn begitu anak kedua kami lahir, aku lebih baik menjalani kehidupanku sendiri. Kabar memalukan itu tentu saja bikin Daniel, ayah Alec yang tinggal di Paris mencak-mencak. Pemberitaan negatif tentu saja buruk bagi bisnis mereka. Daniel sudah pernah bilang ke sang anak Alec bahwa pernikahan itu ribet, apalagi bagi seorang playboy. Mengapa Alec begitu nekat membawa selingkuhan ke rumah? Akibatnya semuanya jadi kacau. Dan Daniel menuding Jocelyn sebagai pihak yang paling bersalah. Mengapa dia melapor ke polisi? Mestinya Jocelyn bisa menyelesaikan masalah itu baik-baik tanpa ribut-ribut yang cuma membuka aib keluarga. Daniel yang marah berkata, Cukup sudah, tidak ada lagi uang untuk Jocelyn. Dan disinilah masalah sebenarnya. Alec memang tampak kaya, tapi sebenarnya uang dan fasilitas yang dimilikinya semua datang dari ayahnya Daniel, pemilik tunggal Wildenstein Company. Alec dan adiknya Guy bekerja untuk sang ayah dan juga digaji oleh sang ayah. Rumah yang ditempati Alec dan Guy di kawasan elite New York bukan rumah mereka, melainkan rumah sang ayah Daniel. Rumah itu memiliki empat lantai dan ditempati bersama oleh keluarga Alec dan keluarga Guy. Jadi bisa disimpulkan, Daniel lah yang membiayai hidup anak-anak dan keluarga mereka. Daniel juga yang membiayai pengobatan ibu Jocelyn yang menderita Alzheimer dan tinggal di Old Jogi. Pada April 1997, Alec resmi mengajukan cerai. Dan proses panjang perceraian pun dimulai. Perang di persidangan antara Alec Wildenstein dan Jocelyn diliput luas oleh pers dan jadi perbincangan di seantero kota New York. Kekayaan keluarga Wildenstein diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah. Selain punya galeri seni di Eropa dan Amerika, keluarga Wildenstein memiliki berbagai koleksi karya seni mahal, properti di mana-mana, juga peternakan kuda pacu, serta ranch Old Jogi mahal luas di Kenya, Afrika. Jocelyn tentu saja tidak mau bercerai dengan tangan kosong. 18 tahun dia telah menikah dengan Alec dan memberinya dua anak. Sudah sepantasnya dia mendapat pembagian harta yang layak. Namun Jocelyn juga baru sadar ternyata Alec tidak punya apa-apa. Sebab yang kaya adalah ayahnya Daniel Wildenstein. Bahkan rumah mewah yang ditempatinya di New York adalah milik Daniel. Meski selama ini Jocelyn hidup mewah, shopping, traveling keliling dunia, dan naik jet pribadi kemana-mana. Sebagian besar hal itu merupakan fasilitas dan dibayar mertuanya Daniel, bukan semata-mata uang Alec sang suami. Daniel yang mengatur semuanya, termasuk selama proses perceraian berlangsung, Daniel mengizinkan Jocelyn tetap tinggal di rumah mewahnya di New York. Namun fasilitas lainnya dihentikan, termasuk tujuh pembantu yang selama ini selalu melayani keperluan Jocelyn, diberhentikan. Selain itu uang saku Jocelyn sebesar 1 miliar rupiah per bulan, dipotong jadi hanya 500 juta per bulan. Karena rumah mewah berlantai 4 yang ditempati Jocelyn selama ini juga dihuni keluarga Guy yang merupakan anak bungsu Daniel, maka pergerakan Jocelyn di rumah itu dibatasi. Dia hanya diperbolehkan memasuki ruangan-ruangan tertentu yang sudah ditetapkan. Jocelyn yang merasa terhina, marah, dan lewat pengacaranya menuntut hak-haknya. Akhirnya pihak Wildenstein melunak dan memberikan satu sopir dan seorang asisten untuk Jocelyn. Namun wanita itu tetap dilarang memakai dapur dari pukul 6 pagi hingga 9.30 malam. Tempat tidurnya juga diambil, sehingga dirinya hanya tidur di atas selembar kasur di lantai kamarnya. Di persidangan, Alec membeberkan ayahnya lah yang kaya, bukan dirinya. Gaji yang diterimanya dari ayahnya tidak seberapa. Aset pribadi yang dimilikinya hanya mobil mewah dan sebuah apartemen di Swiss yang dimilikinya bersama Jocelyn. Lalu apa yang harus dilakukan Jocelyn sekarang? Bisa-bisa dia tidak dapat apa-apa dari perceraian tersebut, dan kata-kata Alec akan terkabul bahwa Jocelyn akan jadi gelandangan. Jocelyn tidak menyerah. Dia pun menggugat mantan mertuanya Daniel Wildenstein, sebab pria itulah pemilik tunggal kekayaan keluarga Wildenstein. Skandal proses perceraian Jocelyn dan Alec Wildenstein diliput luas oleh media dan jadi gosip hangat warga New York. Dan pada saat yang sama, kamera pers terus-menerus terarah ke wajah Jocelyn yang hadir di persidangan. Foto-foto dirinya terpampang di koran-koran dan tabloid, bikin orang-orang terkejut menyaksikan wajah ganjil wanita itu dengan sepasang mata dengan tatapan kosong seperti melotot, seolah tak bisa ditutup. Pers dan masyarakat mulai berspekulasi tentang obsesi Jocelyn pada Oplas sehingga wajahnya berubah drastis. Dirinya jadi bulan-bulanan pers yang menjulukinya The Bride of Wildenstein, yang merupakan pelesetan dari The Bride of Frankenstein, atau pengantin si Monster Frankenstein, karena wajahnya yang menakutkan. Dia dijuluki Catwoman, si wanita kucing. Lewat proses perceraian yang panjang dan rumit hingga memakan waktu 2 tahun, Jocelyn akhirnya berhasil memenangkan 2,5 miliar USD atau sekitar 30 triliun rupiah, plus uang saku sekitar 1 triliun per tahun. Dia jadi salah satu janda terkaya di New York. Jocelyn kemudian membeli apartemen mewah di lantai 51 di gedung Trump Tower di New York City seharga kurang lebih 50 miliar rupiah. Sejak foto-foto wajahnya terpampang di tabloid dan koran akibat kasus perceraiannya, orang-orang mulai terobsesi dengan kisah di balik wajahnya itu. Dan media pun menggali kisah mengapa wajah Jocelyn jadi seperti itu. Begini ceritanya. Setahun setelah Jocelyn dan Alec menikah, mulai tampak hubungan aneh di antara keduanya. Alec ternyata suka hewan big cat alias spesies kucing besar seperti singa, jaguar, leopard, lynx, cougar, cheetah, dan sebagainya. Jocelyn dan Alec pun bareng melakukan operasi mata agar sepasang mata mereka jadi cantik dan eksotik mirip mata spesies kucing. Namun sementara itu, hubungan keduanya semakin tidak harmonis sebab Alec seorang playboy yang suka hidup bebas dan bersenang-senang dengan banyak wanita. Jocelyn mulai minder, merasa dirinya tidak cantik, tidak menarik lagi. Sementara itu, usianya juga terus bertambah. Setelah melakukan oplas pertama bareng Alec, Jocelyn jadi ketagihan untuk lagi dan lagi melakukan oplas seorang diri. Dia ingin memiliki wajah dan mata mirip spesies big cat yang jadi hewan favorit suaminya. Jocelyn menghabiskan ratusan miliar untuk oplas. Dia juga memelihara lynx yang menurutnya adalah spesies big cat yang memiliki mata terindah. Perihal oplas yang dilakukan Jocelyn, Alec pernah bilang ke media, Jocelyn gila, seolah menganggap wajah bisa dipermak begitu saja seperti memperbaiki perabotan. Alec mengaku dulu dirinya sering mengingatkan Jocelyn tentang obsesi oplasnya itu, tapi Jocelyn tidak mau mendengar. Karena kecanduan oplas, dalam sidang perceraian, Hakim sampai melarang Jocelyn memakai uang yang diberikan pihak Wildenstein untuk biaya oplas. Setelah bercerai dari Alec, Jocelyn sempat hidup sendiri, menikmati harta kekayaan dari keluarga Wildenstein. Di awal tahun 2000-an, dia mulai berpacaran dengan perancang busana asal Perancis Lloyd Klein, yang pernah merancang busana untuk Pink dan Nicki Minaj. Sementara itu, Alec pada 2001 setelah ayahnya meninggal, mewarisi sebagian dari Wildenstein Company. Tak lama kemudian pada 2008, pria itu meninggal di Perancis akibat kanker prostat. Kabarnya, Alec menunggap pajak hingga mencapai ratusan miliar rupiah. Ternyata drama kehidupan Jocelyn belum juga berhenti. Pada Desember 2016, terjadi pertengkaran hebat antara dirinya dan kekasihnya Klein yang berakhir dengan luka-luka di wajah Klein. Jocelyn dituduh mencakar wajah Klein dan menyerang kekasihnya itu dengan gunting. Beberapa hari kemudian, Klein diringkus polisi karena Jocelyn menuduhnya menarik dan mendorongnya hingga jatuh saat kekasihnya itu datang ke apartemennya untuk mengambil barang-barangnya. Pers kembali meliput kasus itu, si Catwoman kembali jadi bahan gunjingan. Orang-orang kaget melihat wajah Jocelyn saat tampil di persidangan. Pada saat itu juga Desember 2016, dalam sebuah wawancara dengan media, Jocelyn mengatakan uang saku 1 triliun per tahun yang selama ini diterimanya dari keluarga Wildenstein telah dihentikan. Tanpa uang itu, katanya, dia tidak bisa makan dan traveling. Pada 2017, Jocelyn menjual apartemen mewahnya di Trump Tower dengan harga rugi. Tadinya dibeli seharga 50 miliar, kemudian dijual hanya sekitar 30 miliar. Pada 2018, dia menyatakan bangkrut. Uang perceraian puluhan triliun habis begitu saja. Jocelyn masih kerap tampil di berbagai event di New York City dan setiap ada kesempatan, pers masih sibuk memotret dirinya. Foto-foto dirinya juga masih kerap menghiasi situs, berita, dan gosip online seperti daily mail. Demikianlah lika-liku hidup Jocelyn Wildenstein yang dijuluki Catwoman, si wanita kucing. Apakah sudah tercapai keinginan utamanya memiliki wajah menyerupai spesies kucing besar? Hanya dirinya lah yang tahu. Yang pasti meski dulu pernah diberitakan bertengkar hebat dengan kekasihnya Klein, hingga kini mereka masih bersama meskipun Jocelyn sudah bangkrut. Kepada media, Klein pernah berkata, Pertama kali aku bertemu dengan Jocelyn, aku terpesona pada kepribadiannya dan sepasang matanya yang indah. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.